Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman Kembali lagi pada praktikum ilmu tanah Kali ini kita akan melakukan pengukuran penetapan fosfat Menggunakan metode Bray 1 Alat dan bahan yang dibutuhkan 1. Tanah lolos saring 2 mm Timbangan analitik Mesin penggojok Botol gojok Erlemeyer Corong Pipet 2 ml dan 10 ml Tabung reaksi Spektrofotometer Pengekstrak Bray Kertas saring Reaksi pewarna P Dan deret standar PO4 0 ppm 2 ppm 4 ppm 8 ppm 16 ppm Dan 20 ppm Sebagai larutan blanco Langkah kerja pada praktikum kali ini Yang pertama Timbang contoh tanah 2 mm dengan timbangan analitik Kemudian masukkan ke dalam botol gojok Tambahkan 25 ml pengekstrak Bray ke dalam botol gojok Kemudian botol gojok diletakkan pada mesin penggojok untuk digojok selama 30 menit Setelah tanah selesai digojok Setelah tanah selesai digojok Ambil Erlemeyer bersih Kemudian letakkan corong diatasnya Lipat kertas saring sedemikian rupa dan letakkan diatas corong Saring sampel tanah yang telah digojok Saring sampel tanah yang telah digojok Tuang diatas kertas saring Pipet 2 ml ekstrak jernih ke dalam tabung reaksi Kemudian siapkan 6 tabung reaksi kosong untuk masing-masing standar PO4 Pipet kembali 2 ml ekstrak jernih hasil saring Untuk masing-masing tabung reaksi Selanjutnya Tambahkan 10 ml reaksi pewarna P ke dalam semua tabung reaksi Pada masing-masing standar PO4 Dan tabung reaksi berisikan sampel tanah Kocok setiap tabung Dan biarkan selama 30 menit Berikut adalah hasil pada masing-masing standar PO4 dan sampel tanah Yang telah didiamkan 30 menit Selanjutnya Selanjutnya Lakukan pengukuran absorbensi menggunakan alat spektrofotometer Pada alat spektrofotometer atur panjang gelombang sebesar 693 nm Pengukuran dimulai dari deret terendah standar PO4 yaitu 0 ppm hingga 20 ppm Setelah semua deret standar diukur Selanjutnya Ukur absorbensi pada sampel tanah Sekian praktikum ilmu tanah kali ini Mengenai pengukuran penetapan fosfat menggunakan metode BRII 1 Sampai jumpa di praktikum berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh